Oke teman-teman berikut ini cara membuat nama di layar kunci ya Nah atau AOD Lalu saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya Nah jadi disini teman-teman silahkan masuk ke pengaturan Kemudian kalian silahkan klik di bagian layar kunci dan wallpaper ya Nah disini ada yang namanya tampilan selalu menyala Nah yang ini kalian klik Kemudian disini kalian bisa aktifkan apabila belum aktif Nah ini kalian aktifkan kemudian kalian bisa pilih gaya AOD nya Nah disini kalian lihat di bagian bawah ada yang namanya tanda tangan Nah ini dia Nah kalian bisa buat Jadi teman-teman bisa buat nama kalian ya Nah misalnya saya contohkan seperti ini Nah seperti ini aja Ini kalian bisa ubah posisinya Ukurannya juga bisa diatur Kemudian lebar goresannya juga bisa Kemudian warnanya juga bisa kalian ubah ya Nah kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian Kalau udah klik terapkan Kemudian ini sudah berhasil diterapkan Sekarang kita keluar Nah ini juga bisa diaktifkan Tampilan selalu menyala untuk notifikasi baru ya Nah ini mode tampilannya bisa dipilih ada dua pilihan Ketuk layar atau angkat untuk menampilkan Kemudian gerakan telepon sedikit untuk menampilkan ya Saya pilih yang pertama Kemudian di bagian bawah ini ada notifikasi Nah jadi teman-teman bisa pilih mau menerima notifikasi dari aplikasi apa aja ya Tetapi untuk yang nama tadi itu gak ada tampilan notifikasinya ya teman-teman ya Nah nanti kalian coba aja mana tahu ada ya Cuma HP ini karena gak ada digunakan untuk sosmed Jadi gak ada notifikasinya ya Kemudian disini kita sudah berhasil aktifkan Sekarang kita coba keluar dan kunci layarnya Nah sekarang sudah muncul ya Kurang lebih seperti itu teman-teman Kalian silahkan coba aja Kalian bisa tulis nama kalian Ataupun nama kalian dan pasangan kalian ya Oke itu saja silahkan dicoba Semoga bermanfaat